Ngasuhana ediwi susah, ngasuhana uang. Mungkin lah? Dan sekarang fenomenanya Bapak-Ibu, saya kemarin jalan tidur berapa. Bupati Gunung Kidul Haji Sunaryanta resmikan asrama putri Panti Aswan Yayasan Mata Hati di Padukuan Karangmojobi, Kalurahan Grokol, Gapanewon, Balian. Pada kesempatan ini, Bupati Gunung Kidul mengapresiasi perkembangan Panti Aswan Mata Hati yang dimana semula dinisiasi oleh Dr. Ida dan suami serta anak muda Nasiatul Aisyah. Kemudian Bupati berpesan untuk menjaga dan merawat anak di Panti Aswan Mata Hati dengan sungguh-sungguh. Yayasan seperti ini, di Panti Aswan seperti ini, ngasuhnya juga tidak mudah, apalagi ngasuh anak-anak. Katanya yang anak-anak. Ini tidak mudah, kadang-kadang ngasuh anak ediwi susah, ini ngasuh anak uang. Mungkin lah. Dan sekarang fenomenanya Bapak-Ibu, saya kemarin jalan di beberapa tempat. Ini sudah ada percikan-percikan, periak-periak kecil di masyarakat. Itu anak-anak kadang-kadang ditinggalkan sama orang banyak, dibuat di suatu tempat. Mungkin ada di sini, Pak. Nah, dan seperti itu coba. Seperti apa? Ini kadang-kadang saya juga prihatin dengan bentuk untuk karakter, atau mindset, ataupun moralitas. Kita seperti itu. Sebagiannya, ini sebagian kecil. Tetapi masyarakat kita masih ada yang melakukan seperti itu. Jadi, ke depan jangan sampai. Jangan sampai. Jangan sampai. Kemarin saya juga di satu tempat ada, itu dibuang di pos rondang. Anak ditemukan di pos rondang. Ditemukan di kipir jalan. Jadi, kadang-kadang saya juga berkipir. Berkipir seperti apa, Pak? Kalau ibu-ibu, Bapak, atau keluarga yang seperti ini. Ini saya minta tolong. Minta tolong dari keluarga terkecil dulu, Bapak-Ibu. Yang menguatkan dari keluarga terkecil dulu. Kalau keluarga kecil sudah kuat, secara melantas dan lain sebagainya, saya yakin tidak akan terjadi seperti itu. Tidak akan terjadi seperti itu. Tapi, kalau kita tidak mampu melakukan itu dulu, yang kejadiannya akhirnya seperti ini. Yang mau nomor tarikh mengabarkan dari Kapanewon Balian, Kabupaten Gunung Kitul untuk Gunung Kitul TV. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.